Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membayar tagihan di Aku Laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Kita buka dulu aplikasinya. Untuk sekedar informasi, di sini untuk Aku Laku, tagihan per bulannya itu jatuh tempo bertanggal 10 kalau kita untuk tagihan bulanan. Di sini kebetulan saya ada tagihan yang nantinya akan jatuh tempo di tanggal 10. Kita bisa langsung buka, kita pilih notifikasinya ini. Kemudian di layar kecilan ini, kita bisa melihat jumlah tagihan kita, kita juga bisa melihat rinciannya. Di sini sisa tagihan tanggal pembayaran 10 Januari. Untuk rinciannya apa saja kemarin pembelanjaannya, ada di sebelah bawahnya sini. Bisa teman-teman lihat. Nah ini beberapa pembelanjaan periode selama 26 November sampai 25 Desember, itu untuk tutup bukunya. Kita juga bisa langsung klik lunasi sekarang. Dia akan muncul jumlah pembayaran nominal berapa. Di sini contohnya muncul nominal 808 ribu rupiah. Nah untuk pembayaran di Akulaku itu minimal 50 ribu rupiah ya. Untuk pembayaran maksimal ini disesuaikan dengan tagihan yang nantinya akan jatuh tempo. Oke kita langsung klik bayar sekarang. Nah setelah terbuka untuk halaman pembayaran, di sini kita ada sisa waktu pembayaran itu selama 1x24 jam. Total pembayaran 808 ribu. Ini kita ada beberapa macam pilihan pembayaran. Mulai dari BCA, BNI, Mandiri, BRE. Kemudian ke bawah lagi kita coba cek. Di sini masih banyak lagi. CIMB, Permata, Danamon, BII. Kemudian kita juga bisa pembayaran via minimarket. Yaitu di Indomart ataupun di Alfamart. Oke karena di sini saya akan membayar menggunakan virtual account BCA. Di sini ada keterangan HOT karena dia baru. Oke berikutnya di sini akan muncul nomor virtual account yang akan kita gunakan untuk pembayaran melalui BCA. Kita salin. Kita pastikan dulu total tagihannya sudah sesuai dengan tagihan kita. Ini juga ada petunjuk pembayaran bisa via ATM, mobile banking, dan internet banking. Kita klik selesai dulu. Oke kita buka untuk BCA mobilnya. Karena saya menggunakan BCA mobile. Kita masuk dulu. Kemudian kita pilih M-Transfer. Kemudian kita pilih yang BCA virtual account. Di sini karena tadi kita sudah salin nomor virtual account. Kita tinggal tempel di sini. Oke sudah muncul. Ini kita pastikan yang indikator hijau ini nyala agar transaksi bisa dilanjutkan. Kita pastikan lagi untuk nominal total tagihannya Rp. 808.000. Di sini ada keterangan M-Transfer berhasil senilai Rp. 808.000. Kita coba cek di aplikasi aku lakunya. Apakah tagihannya tadi sudah masuk. Kita masuk ke builds. Kemudian ke tagihanku. Nah di sini untuk cicilannya. Dia berubah menjadi Rp. 0. Karena tadi kita sudah membayarkan untuk cicilan yang jatuh temponya per tanggal 10. Baik sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.